Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat malam semuanya Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah rendungan singkat Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan hanya karena kebaikan dan kemurahanmu saja Kami boleh ada hingga saat ini Dan kiranya firman Tuhan yang akan kembali kami baca dan kami dengarkan Boleh dapat mengingatkan kami dan menyapa kami Supaya kami dapat memiliki kehidupan yang benar sebagai pengikut Kristus Sebagaimana yang terjadi di dalam diri para murid Kiranya sapaan firman Tuhan ini bukan hanya berlaku untuk diri kami sendiri Tapi kami boleh beritakan kepada semakin banyak orang di sekitar kami Biarlah roh kudusmu menuntun kami Supaya kami dapat melangkah di dalam hidup ini Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini Amin Saudara-saudara tema kita pada saat ini yaitu Kebangkitannya menumbuhkan kedewasaan berpikir Bacaan kita dari Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-14 Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-14 Akhirnya ia menampakkan diri kepada sebelas orang itu Ketika mereka sedang makan Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya Saudara-saudara Kita bisa melihat dari teks tersebut Bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid Ketika para murid sedang berkumpul Dan para murid sedang istirahat makan Tentu mengapa ketika para murid sedang berkumpul Karena berita ini bukan hanya ditujukan bagi satu orang Tetapi bagi semua murid Tuhan Yesus Dan mengapa juga pada istirahat makan Karena suasana pada istirahat makan sedang santai Mereka tidak sedang mengerjakan satu tugas khusus yang sangat serius Nah, saudara-saudara Di dalam teks tersebut Kita juga bisa melihat Bahwa ternyata pemikiran para murid Pemikiran yang tertutup Bukan pemikiran yang terbuka Ada istilahnya fixed mindset dan growth mindset Fixed mindset yang terjadi di dalam diri para murid Adalah ketidakpercayaan dan kedegilan hati Dan Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka Supaya mereka pun juga bisa melakukan Apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus Dengan hal tersebut terjadi Di dalam diri mereka Tentu pemikiran mereka dapat bertumbuh Dapat berkembang Membuka pikiran Pada realita yang terjadi Mereka menjadi percaya Dan mereka pun juga tidak mengeraskan hati Serta mereka dapat menjadi Pemberita-pemberita injil Kabar sukacita Yang menyatakan kebenaran Tuhan Pada orang-orang yang mereka jumpai Nah, saudara-saudara Tentu ketika kita Memiliki pikiran yang terbuka Pikiran yang bertumbuh Kita menganggap Sebuah tantangan itu menolong kita Untuk kita dapat bertumbuh Kita menganggap bahwa Sebuah tantangan menjadi peluang kita Untuk kita dapat berkembang Nah, saudara-saudara Sedangkan fixed mindset Ketika saya merasa frustasi Saya menyerah Ketika saya merasa bahwa Sudah tidak ada lagi jalan Begitu banyak tantangan Saya akan menyerah Dan tentunya Saudara-saudara Ini dua hal yang berbeda Dan saling bertolak belakang Nah, selama ini Kita menjadi pribadi yang mana Pribadi yang mindsetnya Pola pikirnya bertumbuh Atau pola pikirnya menetap Begitu-begitu saja Dan juga pola pikir yang kaku Tidak terbuka, saudara-saudara Nah Salah satu hal Atau salah satu ciri Yang terjadi Ketika kita Memiliki fixed mindset Yaitu Mudah tersinggung Menggunakan cara berpikir diri sendiri Dan bersih keras Dengan pendapat pribadi Tidak mau terbuka pada pendapat orang lain Dan juga Tidak mau menerima Cara dari orang lain Pokoknya Apa yang Saya Pikirkan Itu sesuatu yang sudah sangat benar Dan menjadi kebenaran yang hakiki Nah Saudara-saudara tentu Cara berpikir seperti ini Tidak akan membuat kita Menjadi pribadi yang bertumbuh Melainkan pribadi yang kaku Pribadi yang Seperti itu saja Nah Saudara-saudara Mari kita Meriset Pikiran kita Mari kita Kembangkan Pikiran kita Dengan Apa yang terjadi Pada Tuhan Yesus Dan para murid Kita bisa melihat Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Cara-cara yang tidak diprediksi Dan membuat para murid Dan membuat para murid menjadi Membuka pikirannya Dan juga Mereka dapat tahu Akan kebenaran yang sesungguhnya Dan tentunya Hal ini juga berlaku Di dalam kehidupan kita Biarlah Kebangkitan Tuhan Yesus Tuhan Yesus boleh menjadi semangat Untuk kita memiliki pikiran yang bertumbuh Pikiran yang berkembang Dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Di hadapan Tuhan Kiranya Tuhan menolong kita Tuhan memampukan kita Untuk mengembangkan pikiran kita Untuk membuka pikiran kita Supaya Kita pun juga boleh menjadi berkat Untuk orang-orang di sekitar kita Amin Saat terdobagi kita Saya akan menutupnya Di dalam doa Ala Bapak pada saat ini Kami kembali diingatkan Bahwa melalui cara Tuhan Yesus Menunjukkan dirinya Menampakkan dirinya Kepada para murid Membuat para murid Menjadi membuka pikiran mereka Mereka dapat bertumbuh Mereka dapat berkembang Dan mereka tidak berkeras hati Menggunakan pendapat mereka sendiri Menggunakan ide-ide mereka sendiri Tetapi mereka boleh melihat Bahwa melalui cara Tuhan Mereka dapat menjadi berkat Untuk orang-orang di sekitar mereka Dengan terlebih dahulu Mengembangkan pikiran mereka Dan kiranya ini pun juga boleh Dapat kami terima Di dalam kehidupan kami Supaya kami dapat menjadi Pribadi yang boleh terbuka Pribadi yang boleh Juga mendengar ide pendapat orang lain Tidak berkeras hati Dan kiranya Tuhan boleh terus Menguasai hidup kami Menguasai diri kami Sehingga kami boleh Dapat melangkah di dalam kehidupan ini Sebagaimana yang Tuhan kehendaki Sesuai dengan rancangan Tuhan saja Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami menaikkan doa ini Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!